Bermuda katanya, karena buat rotasinya tuh mantap dan enak gitu ya Iya, sekarang kita bakal ngeliat nih, konten kreator kesayangan kalian bakal bertanding Tapi, gue pengen ngajak ngobrol lagi nih, server-server lagi nonton Dari semua konten kreator yang hari ini bertanding Siapa sih yang paling kalian jagoin? Ekato kah? Penggezet kah? Atau mungkin ada tim Epong kan? Waduh, itu dia Epong Tokyo yang kemarin dapet kuadra kill ya Empat kill, satu solo lawan empat menang dia Dan tapi ini kita lihat aja, karena beberapa tim kayaknya pada belum bahu tidur ya Sekarang jam 14.10, kayaknya atau habis selesai soljum gitu kan ya Betul Nah, makanya nih, buat nih kadang-kadang ngeliat nih Kok ada kurang tiga, sepertinya mereka belum siap Ayo, langsung panggilin mereka bantu, kita panggilin mereka supaya mereka bisa ikut bertanding nih Piofi, saat ini masuk ke ada di kawan-kawannya cantikfa nih, Han Iya, nih tolong ya bang ya, kemaren yang bilang pengen interview cantikfa tolong Gue tunggu banget, kenapa pas giliran gue gak ada gitu ya Gue pengen juga ngobrol gitu, bro Oh iya Istrihan Gue tuh juga pengen kayak para survivor tuh seneng kalau misalkan ngobrol soal cantikfa juga ada di poin gitu Nah, kalau-kalau lihan yang ngomong kayak gitu sih maksudnya beda gue yakin ya Wah tidak, tidak begitu Nah, pokoknya inget istrihan Waduh Untung peringan lo sama gue ya, jadi lo melenceng sedikit, gue bisa lapor Enggak, gue suka lupa aja sih, sebenernya kalau gue tuh udah nikah gitu Suka lupa, suka kebiasaan Oke, maka kita bakal back to the game ini, ini ternyata gak ada early fight ya Bener-bener gak ada early fight-nya dan juga pastinya mereka bakal rotasi secara tidak ada gangguan Karena kita bisa menghitung tadi ada sembilan tim saja hari ini Dan 36 survivor yang bakal bertahan di arah bermuda Coba mas ini bakal merugikan untuk tim yang tidak masuk berbicaraan E-Liga Berarti mereka tuh udah kayak udah confirm mereka bakal dari posisi 10, 11, sama 12 ya Sayang banget sementara poinnya, jadi kayak lo harus ngejar lagi nanti itu pikirnya Betul, jauh banget Tapi ini mumpung masih sepi-sepi ya Han Mendingan kita ngobrol-ngobrol aja Eh, cuman baru gue pengen ngajak cover survivors Ternyata sudah ada first buat yang didapatkan oleh bemut nih Han Betul, dimana kita lihat sekarang ada Epong Tokyo Yang namanya sudah coba untuk mengintai terlebih dahulu Melihat lagi dan memberikan info kepada kawan-kawan Yang di belakang sana udah tembakan terjadi juga Karena Epong sudah menyiapkan senjata MP40 Dan juga satu asal travel yang di tangan Tapi kali ini kita lihat udah mulai tembakan terjadi juga dari si Wopewa Red Langsung saja coba diberada di sekatah cover D7-nya Masih punya kerana jika keluar untuk pertahanan diri Tapi ternyata kali ini bakal ada inisiasi flanking juga Dari sebelah kiri kawan-kawan tim Epong Bakal bergerak kali ini bersama Bang Udi, Mozil, dan juga Rizal Mug Masih mencari momentum untuk coba untuk masuk ke arah pertahanan dari musuh Tapi ternyata dari tim Z pun juga aware nampaknya dari pergerakan tim musuh Sama-sama menggunakan obstacle yang ada nih Bigel Betul sekali dan kawan-kawan di Z Ini dia juga melihat ada potensi bisa melepaskan peluru Langsung saja dilepaskan beberapa-berapa peluru Beberapa di match pun Meskipun kecil gak apa-apa Daripada tidak ada sama sekali Sudah berhasil mereka tantongi Dan sekarang terjadi agresi antara keduanya Satu yang coba masuk ke dalam gerbang Tapi untungnya masih bisa dihalal dengan baik Dari kawan-kawan Rizal Mug pun memutuskan untuk mundurkan Betul dan ternyata mereka pun tidak mau terlalu ngambil resiko Mereka coba untuk mundur lebih jauh lagi langsung ke arah Pochino Karena memang kalau misalnya berbicara seperti ini Seharusnya mereka bisa sih karena memang jumlah timnya tidak full 12 Kalau misalkan ada 12 Memang seharusnya mereka gak melakukan itu secara lama Karena kalau misalkan terlalu lama Ntar udah ada orang yang rotasi ke arah Pochino Akhirnya mereka kena Begal Cuman karena berbicara segini mereka lebih aware juga Takut dan juga respect ya Takutnya di Begal Makanya mereka ngambilin ke arah Pochino dulu sih Bigel menurut gue Betul Nah cuma sekarang POV kita akan berpindah ke kawan-kawan Hekatrolembrada Di area Shipyard Aduh Gak sengaja lepas satu peluru gapapala ayam Mumpung sana juga sepi Dan dari Riverside ini ada kawan-kawan dari Dalva yang bisa dibilang sangat-sangat anteng ya kan Karena banyak sekali area-area yang sepi Cuma baru satu tadi doang yang terjadi pertemuan antara dua tim Tapi just oke karena Persebarannya tadi pas di minimap itu lumayan merata Dan gak ada yang satupun yang berdekatan Nah umpung waktunya lagi kayak gini Tadi gue ngeliat di kolom komentar ini banyak banget yang udah ngasih tau mereka dari area mana Gue baca ini satu-satu nih oh nih jauh nih dari Papua ada terus dari Madura ada bahkan dari Malaysia pun ada loh Wahan kecuali banget loh Dari Malaysia untung gak dari bermuda ya Kadang-kadang ada lah tau gak sih Kalo misalkan dari Mimim gitu ada KTP gitu kan Anak kecil terus Provinsinya dimana terus temen tinggal di bermuda Itu lucu banget Aduh Dan ini satu-satu yang paling jauh nih juga nih ada nih Medan nih bos Senggol dong dari Sahman Lasetion Aduh 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 Ada lagi nih yang minta di Sapa Mari siapa tuh tadi tuh Kalfi kalo gak salah ya Oh ya Kalfif Alfiansah Kakak Bigil Sapa dong Oh dari Sapa ya Ada yang dari Bengkulu juga Bengkulu nih Han tuh salah satu daerah pencipta pro player Han Pencipta pro player Karena banyak ya yang dari Bengkulu ya Bigil ya Salah satunya tuh kayak si Ical Oh Ical tuh dari Bengkulu Ical X4 Code Mungkin dari kalian mungkin punya rejeki yang sama nih Kayak Bang Ical gitu kan Ical X4 Code tuh kalian bisa langsung tuh ikutan juga nih Ikutan turnamen ntar dari point juga Pastinya di subscribe Sama di follow instagram eduction.ff Biar kalian gak ketinggalan sama info-info turnamen ya Betul sekali Dan nih banyak juga nih Ternyata yang nungguin cantifa ya Kayak si Lihan ya Cuma bedanya kalo ini yang tuh beneran nge-flash Kalo lihan tuh gatel Lu fans? Enggak lu gatel Yang mana sih orangnya? Hahaha Aduh bener-bener gatel Parah banget Parah banget Langsung bener-bener gak tau Parah banget Jurus terakhir Jurus terakhir Sebelum gue laporin Anyway ini ada temen asap Bih kan Jadi kalau-kalau nge-ater asap Bih kan Salah ini gengnya Bang Labda Betul Udah notice ada satu UAV Langsung aja ditembakin Karena prinsipnya lah Jangan ada cepu diantara kita Bener dan ini menjadi salah satu tim yang Terbilang ditakutin juga Karena isinya tuh ada Asep Ada Bang Labda juga gitu kan ya Jadi satu Banyak tim yang collab gitu ya Ada Raja Ngendok Ada Hekatrol Ini juga nih Bang Udi Mozil sama Rizal Mug Dan juga Epong ya kan Kemarin Bang Rizal Mug memberikan pesan Karena gue Apa? Misalkan kayak minta maaf Apa? Maaf ya Gue kayaknya bakal ngambil Epong Buat gak ada disana lagi Gak ada di Bangbukaster lagi Jadi Epongnya Oh ini Epongnya diambil ya Waduh Emang gokil banget sih Temen kita yang tampan satu itu Berapa Epong ya Bener Dia bergabung di satu tim yang sama Sama kawan-kawan content creator Tapi kan Epong juga content creator Bener Nah ini nih sekalian gue nanya nih Ini dari Survivor Nonton Ada yang ngefans sama Epong Skuy gak? Betul Kalau bisa ada yang ngefans sama Epong Boleh langsung ya Dibilang nih Epong ganteng Hashtag Epong ganteng Gitu Boleh Nah cuman kita back to the game dulu Hanit Kawan-kawan tim Chartikfa Cukup berdekatan sama tim nomor 9 nih Dan dari Jakarta Rafli Udah mulai maju Pelan-pelan ini gak bisa move on dari PON deh Iya 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 Jakarta Rafli Oke Bergerak masuk Langsung ke arah pertahanan tim 9 Nah pake tim 9 pun sadar Cuman dari Rafli pun Memberikan badannya Untuk laju paling depan Cuman dia pegang Satu senjata Salterai pun menurut gue Tidak menguntungkan Untuk pertahanan jarak dekat Tapi dengan satu segan 10-14 Gue rasa itu bisa aja menjadi senjata yang mematikan Tapi kali ini Dari kawan-kawannya juga Yang di belakang cuma Cuma kayak ngumpet aja Belum coba untuk maju lagi Karena melihat Dari Kampau dan buildingnya Ini bisa banget yang namanya Mereka itu Coba untuk bertahan Di balik-balik tembok sini Gak disadarin juga Mungkin kalau misalkan lo mau lempar gelar Terus terlihat diket dengan pos Mungkin kalau misalkan Lo berjalan sesuatu Cuman kita bakal berpindah ke saat yang sama juga Kali ini ada terjadi Tim 6 dan 1 Yang coba mengamankan clock power terlebih dulu Udah ada leda juga Langsung nembak ke atas Lalu Bahkan coba dikister lebih dahulu Secara perlahan juga Udah ada aja 8.000 Masih adu-adu Tembak-tembak aja nih Apalagi untuk di area clock powernya Mesti dikuasai penuh Sama kawan-kawan dari Bang Ledda Sementara itu Yang tadi turunan dari Riverside Tim nomor satunya Mau gak mau Selunggu dulu Pastiin Bahwa Rotasi mereka menuju Kawan-kawan apa Tadi ternyata sudah ada satu NGS yang dilakukan oleh Kawan-kawan dari Catika Izanami Akan mereka ke sini Menunggu bala batuan Tapi kawan-kawan sudah dibuka Dan Jay Berhasil mendapatkan Terpate point Saat ini kawan-kawan dari Meskipun kehilangan satu membernya Masih bisa Melakukan medikasi terlebih dahulu Tapi berbeda halnya Dengan kawan-kawan dari Chantify Yang menyisakan Haikal Seorang diri Dicoba Ibaratkan keadaan Tapi ternyata dia harus Kehilangan dua orang sekaligus Dan sekarang Haikal Yang bertarung dua orang satu Mengatakan Krono Sangat baik sekali refleksnya Banting lagi glue-walnya Untuk menyelamatkan Satu orang roughly Tapi ternyata lovely Baru di Chantify Terus keknock lagi Dan ada satu Jumshit Yang sangat baik dari Haikal What a good mechanic Dan set ini Terjadi one keyword Tapi sayang sekali Chantifa Last maintainingnya Terlalu sekarat Dan satu peluru Benar-benar Menghilangkan nyawanya Termasuk satu timnya Kelebihan Ya sebenernya Gue bilang kalau misalkan Mereka udah beresekar Arah pos Mereka harus coba Untuk lempar gerak dulu Cuma entah itu punya Atau enggak Jadinya malah diurukikan juga Dan kali ini Dimana tersisa satu orang Bakal coba untuk Dihajar langsung oleh Kawan-kawan dari OP Warnet juga Kali ini Knockout tim ya Bandul knockout Kalau gak salah itu Amat timnya mereka nih Dan udah terlihat lagi Melarikan ini Sejauh mungkin Tapi mereka nih Dapat dua kill Entah dari mana Kayaknya berhasil Nyolong kill juga Tapi solo 0-2 Nah coba bertahan Di arah belakang Batu juga Menggunakan satu buah Paraval ya Bakal coba dicari lagi Dengan kaleng Tapi ternyata sudah Tidak terdeteksi lagi Posisinya Dan masih diuntungkan oleh Zona Bakal bergerak Atas Dek kena tembak Waduh Ini Hoki-nya setahun Soalnya step Kedengeran Tapi dia berhasil lari Mungkin dari Lawannya juga Gak terlalu fokus Lagi sebuah Kumpulan yang lain Sampai-sampai step Tidak kedengeran Betul Kalau gak lagi Memang kena Ini Apa Ketampanan Epo kan Memang selalu Bikin kita berpaling Terlalu bercahaya Classping alami Betul 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 Gantengnya Epo sih Gak kira-kira Oh iya Dilihat Dipikir-pikir Benar juga ya Itu Epo kan Biasanya selalu Jadwal Baru sama kita Tapi jarang sekali Eh gak apa-apa lah Sekarang kita lihat Untuk zonanya sendiri Berbanting cukup jauhan Dan sekarang Ini akan masuk ke Circle yang ketiga Lagi coba mengecil Dan speed dari zonanya Ini gue merasa Agak sedikit berbeda Lebih cepat dari sebelumnya Dan gue rasa Ini memancing semua Tim-tim yang bertanding Setiap orangnya Untuk berpikir Lebih cepat Dan gue ngeliat Hal itu sudah terjadi Karena apa Sebelum zonanya bergerak Mereka semua itu Sudah kumpul di satu area Berarti mereka memanfaatkan Info zone dengan Saat baik Betul Dan juga Kalau melihat Di dalam zonanya itu Lebih banyak kaponan building Bakal diamankan terlebih dahulu Dibanding yang telat masuk Akhirnya tidak punya rumah Untuk bertahan Malah jadi didugikan Bakal ditembakin Di arah open field juga Cuma kita bakal melihat Dulu kali ini Dari manting 4 Ternyata sudah mulai coba Untuk diras aja Oleh HXC Tim Ekatrol Dan juga Raja Gendok Sudah ada granat Granat kecil Coba untuk dikasih dulu aja Dikasih peringatan Dengan gerat lagi Seorang Geizen Sudah memegang satu buah Atau dua Sejati sekaligus Yaitu double factor Tentunya bakal coba diras aja Cuma Raja Gendok pun Bakal coba untuk mengirimkan gerat Atau hanya mengintai saja Karena dari itu pun Tidak ada inisiasi Untuk menaikkan Langsung naik ke rantai atas ya Karena ini nunggu granat Ada yang Gendok Baru bisa masuk Kalau misalkan enggak Mereka itu malah dihajar Dari atas tangga Malah ngerugin imut mereka Nah itu dia Makanya ini Momentum-momentum Seperti ini itu Penting banget untuk ditunggu Dan sekarang itu Sedang diupayakan Sama tim melawan Dari si Mix ini Benar-benar digempur Habis-habisan Dan sekarang Pertanyaannya adalah Siapa yang berani Enggak sejuluan Harusnya presentasi kemenangannya Itu lebih umul Tapi Dari AB Mix Ini juga sudah melempar Granat balasan Menuju lantai satu Dia keluar dari rumah Ketua satu orang Ketua belum terjadi Penembakan dan akhirnya Ada september Bahkan ada dikeluarkan AB Mix Dan hilangkan hati Setengah darahnya Bersoke Masih ada clue Wallnya di pop up Dan taruh di dua sisi yang berbeda Menghalangi vision dari lawannya Tapi sayang sekali Kita Mix Akan terkenalkan disini Gulung berbeda dulu Untuk AB Mix Sembari Memberikan tembakan peringatan Kepada lawannya Yaitu film nomor lima Supaya tidak bisa menjubah Dan satu tembakan Dari shot kadang Berhasil meratakan satu orang Bahkan dua sekaligus Dan sekarang Kali ini Dua lawan dua Akan terjadi Tapi Saya tembakan demi tembakan Sabit kemana Kita coba Akan terratakan Oleh Mix Sesini Alpim Which way too strong Dan Vilo Melemparkan tembakan Terakhirnya Sekaligus Mempulangkan tim Hekatro Waduh Padahal Tan itu udah bagus banget Cuman gue suka banget Keputusan dia untuk turun at jendela Dan tidak disadari juga Oleh tim dari Hekatro Dan akhirnya malah dibalikin ke hadaannya Ini untuk Tim Titan sendiri Memang dari hari kemarin Juga udah bermain dengan sangat bagus juga Untuk hari ini Memang ada pemainnya diganti Di darah Tiger Mix Cuman ternyata Nggak Membuat mereka itu Turun performanya Itu gue suka banget Kalau misalkan mereka tadi Cumpung-cumpung di arah atas Akhirnya tim dari Hekatro Coba untuk naik Yang tadi siap-siap Sebenernya udah mau naik Malah jadi kalah Mereka kalau misalkan Diam di atas Sekarang Posisi banget Tapi ketika dia turun Itu formasi dari tim Hekatro Diacak-acak Betul Diacak-acak Makanya tadi kan gue sempat mention juga Siapa yang berani Engage terlebih dahulu Cuman sebenarnya akan lebih besar Dan ternyata Tim Mix tadi Ngelakuin satu engage Yang nggak terduga Nggak di-expect sama timnya Hekatro Begitu turun Kok ada yang turun Siapa nih Ayo langsung kita kepung Satu orang ini Dan ternyata Itu bait yang bagus banget Bener Dan pada akhirnya Dia juga bisa cabut Dengan menggunakan blue wall juga Kita mau pindah melihat Dimana zonanya Ternyata ada di arah clock tower Sudah memperlihatkan Ada yang tim 6 Tim 7 Dan 2 Dan juga 8 kali ini Yes Masih coba untuk Diam berdiam diri Jambil menunggu zona juga Pastinya Nih Buat para penyukungnya Tim lednya Juga boleh langsung aja Di dukung Kali ini udah ada suara Yang bakal terjadi juga Tim Z Rizal Survivor Kita harus tumbang Di sana juga Puas di posi Ketujuh Tinggal 6 Si tim tersisa Kali ini Bakal bergerak Masuk ke dalam zona Masih perlahan lagi Menggunakan blue Juga dari whisky Dava 25 Dimana sarang Waduh Yang dibahas Dikasih lihat nih Waduh Sudah pakai snipernya Sang tampan kita Bakal coba untuk Dikelihatin Luka depan Dan ternyata Bakal berpindah Karena Rizal Banguti Dan juga Mozilla Pastinya bakal bergerak Karena atas Sambil berpahan juga Ternyata zonanya Di arah clock tower Kali ini Sudah di gerual juga Terlihat Masih dipantau Belum ada Gain-gain Ternyata Kita akan berpindah Karena PIM4U Dengan satu buah SVD nya Membang lagi Karabawa juga Membuat ini Yang dibuat Sudah bergerak Sampai daya Ceterjadi juga Setengah dari Sudah hilang Sudah sana Nampaknya tembakan Laras panjang Dan sekarang Epo Jage berhasil Mengingis darah lawan Dibuat pun langsung dibuka Masih menungguh Bermain di Arab Bukan tempatnya Karena ini Banyak banget Tim di arah bawah Bisa terjadi Pecah pastinya Ya terlalu banyak Sihan Gw lihat di clock tower Sini kan Dan apalagi Kalau bisa kita Bicara lastir Kalau di clock tower Ini akan menjadi Spot yang sangat-sangat Tricky Dan bisa dibilangkan Sulit menjaga Berbagai macam Angle Yang perlu diperhatikan Ini Di satu sisi Satu keuntungan Bagi tim lo Yang letak di satu spot Tapi Keuntungan juga Untuk tim lain Karena pasti ada Spot yang sulit Untuk lo cover Betul 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 Dan Kita lihat Nia Whisky Yang meleparkan granat Terlebih dahulu Di manduna kaleng Yang liba-tiba lewat saja Coba tolong halang Jalan di dolar juga Udah ada dua Tukup bagus Dari Whisky Bergerak lagi Coba menghalangi Purinya Ternyata kali ini Ketemu yang lain Maka di shotkan Ternyata masih belum bisa Menemukan lawan juga Tinggal 11 Ini tidak tidak Ternyata masih ada dua Di depan sana Coba untuk satu Lohan banyak Ternyata Fasil Datang satu Dan seorang Ino Whisky juga Tertunya Bakal di follow up lagi Dari dakwa 25 Juga di turn Langsung dipopok Begitu saja Coba untuk Masa ternyata zona Pengasang mereka Untuk masuk segera Dipaksa Sejauh mungkin Udah ada granat lagi Masih bisa bertahan Rizal Tapi ternyata Rizal Swager pun tumbang Di posisi ke-6 Tanpa disadaran Juga tidak akan bergerak Lagi Masuk lebih jauh Ke arah clock tower Dan teams pun Bakal dikelaskan Begitu saja Atas zona Sampaknya Udah terlalu sakit Tapi ternyata Masih bisa di revive Bigel Ya Satu orang aja Yang bisa di revive Tapi gak apa-apa Minimal mereka Sudah dapat Beberapa keuntungan Menurut gue Sangat baik Terutama di circle Circle akhir Seperti ini Dimana tersisa 5 tim Dengan 16 orang Yang masih hidup Tapi kok pengen Harian sedikit Inga whisky Dia masuk ke dalam Satu pertahanan tim Menggocek-gocek Jumpshoot sana Sini Meskipun memang Banyak sekali tembakan Yang miss Tapi Mereka hariku dia Untuk ke joking Balik lawan Yang nincar dia Itu bagus banget Betul Betul Itu dia Berhasil Coba untuk Memasukin Masuk gue Ngerusak setup dari lawan juga Tapi kita lihat Ternyata ada granat Yang berhasil Menjatuhkan evansan Kali ini Bagaimana diri Sekarang lebih dahulu Masih sempat Pastinya Masih ada cool juga Tapi nampaknya Dari tim satu Gak mau kalem itu aja Masih ada kronos Di bawah Tapi Lionel Mario Berhasil Menemakan orang-orang Sebuah lain Mania kali ini Masih ada lagi Ini Lihat ada kena granat Tuan Ada ino whisky Sekali lagi Seperti yang sudah dibilang Dengan sebuah mikronya Berhasil lagi-lagi Memakan korban Bergerak lagi Ada 6 poin kil Yang bakal bergerak Masuk ke arah atas Tapi ternyata Di atas Sudah ada tim asap Yang sudah menguasai Glock Tower Tapi nampaknya Bakal bergeser lagi Untuk ke arah bawah Masih ada hero 10 Juga di depan Masih bertemu dengan tim lapa Juga pasti ada Kita lihat kali ini Hero 10 bakal bergerak Dan berfektor juga Masih ada dari Tuan Ternyata Itu dia Clean man Dari Ternyata Masih punya krono Yang cukup aman Bergerak dengan bali air Dan juga pasang Keluar terlebih dahulu Pertahan dirinya Tinggal 3 tim tersisa Dan juga 8 Yang masih hidup Natan Itu dia On point banget Dari seorang Natan Park Bakal di jam-jam-jam-jam Seorang aset Sudah tidak tersolong lagi Kita lihat Sekali ini bakal bergerak Mundur Coba untuk mengkaiti luawan Tapi ternyata Kalian di zona pun Sudah berpihak Kepada mereka Langsung ditub Keluar juga jalannya Tinggal seorang whisky Juga bergerak Apakah whisky bisa Ternyata harus Tumpang di luar zona Dan punya Untuk hero 10 Wow Hero 10 Sudah berhasil Sudah berhasil Dapatkan punya Di ronde pertama Luar Tiga sekali Tapi harus kau aku Itu gerak Nanti dilaparkan Natan Patrick Benar-benar On point banget Dari saat Lalu